Intro Boja di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta harus mengalami naksipilu di umurnya yang masih 8 tahun Ia ditinggal ayahnya sejak umurnya 1 tahun Bahkan kini ia harus merawat sang ibu yang mengalami kelumpuhan sejak tahun 2020 lalu Boja 8 tahun itu diketahui bernama Muhammad Wahid tinggal di rumah yang berdinding anyaman bambu dan beralaskan tanah Wahid harus merawat ibunya, wah gini 39 tahun Ia juga tinggal bersama kakaknya Iwan Nur Salam 13 tahun dan kakeknya yang berusia 89 tahun Akan tetapi kakaknya jarang pulang lantaran harus bekerja ikut tetangganya memetik kelapa Bahkan mirisnya sang kakak putus sekolah sejak di kelas 7 sekolah menengah pertama atau SMP Oleh karena itu Wahid yang harus merawat ibunya seorang diri Diungkapkan wah gini, anak busunya itu tak sempat bermain bersama teman-teman seusianya Sebab Wahid harus mengerjakan pekerjaan rumah sepulang dari sekolah Tak hanya itu Wahid juga membantu kakeknya mencari rumput dan kayu Adapun untuk makan sehari-hari mereka mengandalkan sayuran yang ditanam di kebun di sekitar rumah mereka Saat ini Wahid duduk di bangku kelas 2 SDN Sambiroto Namun karena kondisinya harus merawat ibunya ia jarang masuk sekolah Sehingga gurunya lah yang datang ke rumah Wahid untuk mengajar dan mengantarkan tugas-tugas sekolah Kedatian demikian bocah yang suka pelajaran berhitung ini memiliki sebuah cita-cita Awalnya ia bercita-cita ingin menjadi dokter agar bisa merawat sang ibu Lantaran dirinya jarang masuk sekolah Cita-citanya berubah ingin menjadi kontraktor Cita-citanya itu bukan tanpa alasan Wahid ingin membangun banyak rumah dan uangnya nanti bisa digunakan untuk biaya berobat sang ibu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!